Kami ingatkan puji syukur, Allah SWT, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu kembali dengan Pak Prastawa juga dalam kegiatan review kurikulum panduan tingkat universitas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu atas kehadiran Dr. Wening sebagai warek satu Universitas Yarsi, kehadiran dari Bapak Dr. Insinyur Prastawa MSC dari Universitas Hasanuddin yang kembali kita ganggu ya Pak untuk melakukan panduan kurikulum yang sudah kami kirimkan di hari minggu kemarin. Terima kasih juga kepada Bapak-Ibu semua yang hadir pada kegiatan ini. Jadi memang tidak banyak yang hadir Pak Prastawa karena kebetulan memang undangan itu hanya untuk teman-teman yang memang banyak terlibat di bidang satu atau di penyusunan kurikulum. Mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti Pak Prastawa menyampaikan dulu mungkin ya Pak hasil review dari panduan yang sudah kami kirimkan. Kemudian nanti mungkin kita bisa berdiskusi bersama. Baik, kita buka saja acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan acara dimudahkan dan dilancarkan sampai akhir. Baik, waktu langsung kami serahkan ke Pak Prastawa. Kami persilahkan Pak Prastawa. Baik, terima kasih Dr. Elita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajarkan puji syukur dan hati-hati Allah. Subhanahu wa ta'ala sehingga pada pagi ini saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman dari Universitas Yarsi. Sama terkait dengan review panduan kurikulum. Ibu Dr. Penisari selaku WSAP yang saya hormati, Dr. Elita dan tim penyusun panduan kurikulum di Universitas Yarsi yang saya hormati. Saya sudah menerima draft panduan yang dikirim oleh Dr. Elita kepada saya beberapa hari yang lalu. Dan saya juga sudah membaca, mencermati konten dari panduan tersebut. Secara keseluruhan saya melihat bahwa panduan tersebut sudah cukup baik. Yang pertama, sistematikanya itu juga sudah mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek, panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang versi terakhir. Jadi apa-apa yang harus termuat di situ itu sudah termuat. Yang kedua, secara substansi itu juga panduan ini menurut saya itu sudah bisa digunakan sebagai acuan bagi Prodi ketika dia akan mengembangkan kurikulumnya. Dan ini yang paling penting, karena ini kan panduan di tingkat universitas. Tentu saja rambu-rambu do and don yang harus dilakukan itu sudah tertuang dengan baik. Namun demikian, ada beberapa ruang untuk ikhuban yang mungkin nanti akan saya sampaikan untuk perbaikan. Baik yang terkait dengan panduan penyusunan kurikulum pada umumnya, maupun yang lebih spesifik terkait dengan implementasi MBKM di IUMSAS Yarsi. Untuk itu izinkan saya bisa share screen. Sudah kelihatan Bapak-Ibu sekalian? Sudah Pak, berasa Pak. Ini saya kira enggak perlu, ini kan hanya anu aja. Sudah beberapa cantatan, minor saja sebetulnya Bapak-Ibu sekalian. Ini kan hanya prolog saja ya. Saya kira enggak lantasan filosofis, lantasan psikologis itu pada umumnya memang disampaikan. Kemudian ada daftar istilah. Jadi daftar istilah ini adalah definisi operasional. Atau hal-hal istilah yang akan sering digunakan ya di dalam panduan tersebut. Memang betul ini harus disampaikan definisi operasionalnya itu apa. Misalnya disebut pangkajian, itu apa sih maksudnya pangkajian, atau sebagainya. Nah ini ada yang mungkin, saya enggak tahu apakah ini sudah masuk. Jadi di sini ada capaian pembelajaran mantap kuliah, tapi di dalam panduan kan banyak juga akan terkait dengan istilah sub-CPMK. Mungkin ada baiknya kalau sub-CPMK yang dimaksud dalam hal ini itu perlu diurekan. Sehingga nanti ketika Prodi akan menyusun kurikulumnya, akan menjabarkannya misalnya sub-CPMK ke dalam RPS misalnya. Itu jelas apa maksudnya. Kalau ini kan hanya CPMK. CPMK adalah kemampuannya dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dikuatkan pada mata kuliah, dan persifat spesifik juga terhadapan kajian. Nah sub-CPMK ini kan akan digunakan nantinya. Di dalam panduan ini disebut-sebut. Saya enggak tahu apakah ini sudah dimasukkan atau belum. Kemudian tentang indikator penilaian. Indikatornya itu sudah benar, tapi mungkin harus ada juga apa yang dimasukkan dengan penilaian atau asesmen. Mungkin sudah dibawa ya, karena ini ditulis secara alfabetik. Sehingga kadang-kadang, mestinya sebelum indikator itu ya ada penilaian dulu apa yang dimasukkan dengan penilaian atau asesmen. Kemudian baru masuk ke indikator penilaian. Ini sudah ada. Jadi ini sudah ada. Tapi karena ini disusun secara alfabetik, jadi mungkin enggak apa-apa. Saya tidak melihat bahwa ternyata sebetulnya sudah ada. Ada asesmen di situ. Asesmen ini mungkin lebih spesifik ya, kalau boleh. Jadi asesmen itu kan ada asesmen CPMK dan sub-CPMK. Ada juga asesmen terhadap CPL. Jadi kan Prodi punya kurikulum di level Prodi, ada namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Kemudian di level mata kuliah ada yang namanya CPMK dan sub-CPMK. Jadi penilaian atau asesmen ini kan harus mencakup pada ketiga aspek tersebut. Mungkin ada baiknya kalau di dalam penilaian ini di-breakdown lagi. Sama seperti misalnya penilaian itu ada namanya indikator penilaian. Kalau enggak salah tadi di atas. Ada kriteria penilaian, bentuk penilaian. Bentuk-bentuk asesmennya seperti apa. Itu kan juga semestinya perlu ada. Karena ini nanti akan digunakan sepertinya di dalam panduan tersebut. Ini sekedar saran saja. Yang lain-lain itu sudah ada. Profil lulusan. Ini sudah ada ya CPMK ya di sini. Mungkin karena itu saja ya. Karena ini susunannya alfabetik ya. Sehingga ini apa. Oke kemudian. Berkait dengan. Ini saya kira ini umum saja. Ini sekarang kebijakan. Kebijakan yang ada di sini. Ini ada namanya mata kuliah wajib universitas ya. Ini yang diambil dari itu. Kemudian. Kemudian terkait dengan kebijakan. MBKM-nya itu di mana ya. Apakah tidak kebijakan dalam kurikulum ini misalnya. Misalnya ya misalnya adalah prodi-prodi misalnya wajib memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengambil haknya untuk melaksanakan MBKM. Mungkin ada baiknya di tertuang di dalam sub di sini. Jadi ini kebijakan ini hanya mengatur seolah-olah hanya mengatur tentang mata kuliah wajib. Nah padahal di dalam kurikulum ini kan banyak hal-hal yang selain harus diatur. Selain dari mata kuliah ini juga ada banyak hal ya. Salah satunya itu masalah MBKM. Sehingga dia akan mengikat. Nah ini adalah isinya adalah kebijakannya seperti apa. Termasuk kesesuaiannya dengan SNDT dan sebagainya. Ini sudah diduangkan. Tapi mungkin perlu ya terkait dengan MBKM. Kemudian isi kurikulum saya kira ini. Nah ini di dalam isi kurikulum saya belum lihat ada profil lulusan ya. Profil lulusan ini kok belum dicantumkan di dalam ini. Jadi misalnya dari ini langsung ke rumusan CPL. Ketahan CPL itu kan didebarkan dari profil lulusan. Mungkin saran saya sebelum nomor lima ini ada namanya profil. Jadi setiap proli harus mengembarkan profilnya dulu. Profil lulusannya itu mau jadi apa sih. Seperti apa dia. Jadi sisi patikanya seperti itu pada umumnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam panduan yang diterbitkan ke Mendingbo, itu juga profil itu harus ada. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu agritasi oleh BAN PT misalnya, saya kebutuhan juga asasor BAN PT, maka di dalam kriteria 6 terkait dengan kurikulum juga CPL itu harus dilumuskan dari profil lulusan. Sehingga mungkin di dalam buku-buku program studi perlu dicantumkan profilnya sebelum dirumuskan CPL-nya. Setelah itu BAN kajian itu sudah oke. Metrics. Nah ini rencana implementasi hub belajar masyarakat. Sekiranya ini bagus, sudah ditambahkan di sini. Nah kemudian, yang mungkin juga belum masuk di dalam buku kurikulum program studi adalah strategi dan evaluasi pembelajaran. Itu mungkin perlu di bagian dari kurikulum program studi. Kenapa ini penting? Karena kurikulum, kalau misalnya itu susunannya sudah jadi, tapi kalau strateginya dan cara asesmennya itu tidak tepat, maka juga pencapaian terhadap CPL menjadi tidak efektif. Oleh karena itu di dalam panduan itu jelas, menjadi bab tersendiri di dalam program studi. Tapi ini nanti bisa dipertimbangkan. Apakah perlu dimasukkan. sebagai contoh misalnya bagaimana menilai sikap, apa yang harus, apa strategi dan strateginya, supaya setiap masyarakat, yang harus misalnya memiliki sikap perilaku seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi itu kan harus dimasukkan di dalam kurikulum program studi, karena itu diumuskan di dalam usaha CPL. kemampuan dia bekerjasama, bagaimana strategi evaluasinya, dan seterusnya. Saya kira ini perlu dimasukkan. Bagian dari kurikulum program studi. Ini kemudian tahap penyusunan. Saya kira ini oke. Di dalam sini sudah ada sebetulnya, kalau tidak diperancangannya harus dilupuskan profil. Tapi di bagian buku kurikulum program studi sendiri, profil itu justru tidak ada. Ini sudah bagus, karena ada rupusan profilnya itu seperti apa. Tapi kalau boleh, saya sarankan, profil ini perlu dijabarkan. Misalnya, kalau dia seorang komunikator, itu yang seperti apa sih komunikator yang dimaksud oleh profil. Kemudian untuk menjadi seorang komunikator, sebagaimana yang diinginkan, kompetensi apa yang dibutuh, dan pengetahuan seperti apa yang harus dibiliki. Pak Pras Tawar, boleh sambil nanya nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Dr. Elita Minta itu, tapi nggak apa-apa kalau memang sambil jalan, tanya jawab begitu ya Dr. Elita ya. Ya, silahkan Pak Andreas dan Pak Pras Tawar. Silahkan Pak Andreas ya. Ya Pak, tadi yang deskripsi profil itu, memang sebaiknya di deskripsi, ini deskripsi umum, atau deskripsi yang kompetensi? Sebaiknya. Jadi, jadi biasanya, kalau di Kame ya, di UNHAS, misalnya kalau Prodi sudah menetakkan profilnya, katakan tadi sebagai komunikator. Ya, komunikator seperti apa yang dimaksud, karena masing-masing Prodi kan pasti memiliki penekanan yang berbeda-beda. Seorang komunikator pada Prodi Teknik Sipil misalnya, mungkin berbeda maksudnya dengan seorang komunikator yang dimaksud pada Prodi Ilmu Komunikasi misalnya. Karena ada komunikasi politik, komunikasi dan sebagainya. Sementara kalau Prodi Teknik Sipil, barangkali komunikator yang baik, dia mampu menterjemahkan apa keinginan doser tentang suatu bangunan yang akan dibangun. Barangkali itu yang seperti itu maksud saya. Nah, berdasarkan itu, barulah kalau begitu, apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan ini, kalau dia menjadi seorang good communicator, kompetensi apa yang dimiliki, dan pengetahuan seperti apa yang harus dimiliki. Nah, pada masing-masing Prodi, kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki bisa saja berbeda-beda, karena deskripsi dari seorang komunikator pada dua Prodi yang berbeda bisa saja berbeda. Nah, dalam konteks panduan di tingkat universitas tentu tidak bisa terlalu detail, tapi di sini ada panduan yang bisa memberi guidance kepada Prodi ketika dia akan menetapkan profil lulusannya. Jadi dia tidak hanya sekedar menyebutkan komunikator atau apalagi di sini manajer, konsultan, peneliti, seperti apa. Peneliti seorang sardana biologi tentu berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan bagi seorang sardana psikologi misal, karena memiliki metode yang berbeda-beda. Jadi itu, maksud saya seperti itu. Jadi tadi maksudnya Pak Prastawa adalah dalam buku panduan ini, sebaiknya kita bilang bahwa profil lulusan harus diikuti dengan deskripsinya. Kepertian, kompetensi sikap, terus ekspektasi ketampilan, dan juga satu lagi apa? Kepertian pengetahuan yang dimiliki gitu ya Pak ya? Betul Pak Dras. Karena apa? Karena profil ini akan dijabarkan ke dalam CPL. Kan CPL itu harus dijabarkan dari profil. Di dalam buku panduan Kemendikbud Ristek juga begitu. Kemudian di dalam akreditasi Prodi oleh Ban PT juga di kriteria 6 juga disebutkan bahwa CPL harus ditunjukkan dari profil lulusan. Kalau profil lulusannya tidak dijabarkan secara jelas, apa deskripsinya, kompetensi apa yang diperlukan, dan pengetahuan apa, maka kita akan menjadi missing link antara profil dengan CPL. Karena itu maka CPL semestinya di dalam panduan ini Prodi harus menjabarkan dulu. Jangan cuma sekedar menyebutkan profilnya. Begitu maksud saya Pak Andrel. Iya Pak, nangkep Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya ingin melanjutkan lagi. Jadi itu saran saya ya Pak Kali bisa dipertimbangkan di profil ini. Karena memang ini di dalam konteks outcome based education, profil inilah yang menentukan. Jadi sama seperti industri, kita akan menghasilkan apa sih? menghasilkan lulusan yang seperti apa, yang mampu seperti apa. Barulah dijabati. Dari situ kita kan menggunakan backward design ya. Jadi kita tetapkan dulu apa profitnya, kemudian dijabarkan ke bawah. Mulai ke CPL, ke bantuan kajian, ke mata kuliah, dan sebagainya. Nah kemudian mungkin apakah memungkinkan ya di sini, bagaimana Anda panduan, bagaimana Prodi menuliskan profilnya. Saya enggak tahu apakah ini sudah tercantum di dalam segmen yang lain ya. Di bagian yang lain atau sub-by-getup. Tapi di sub-bab 2.1.1 saya belum melihat Anda berjelasan bagaimana caranya Prodi itu. ya mendapatkan kemurusan profil ini. Oh, dibahas Pak Pak? Misalnya ya, kalau Prodi-Prodi yang sudah lama, kan dia harus melakukan itu dikayakan, itu dilacakan, artresa study, ya terhadap itu saja. Karena itulah yang sudah terbukti. Itu yang sudah terbukti. Misalnya serganak psikologi dari IAC, kebanyakan kerjanya misalnya sebagai konsultan pendidikan. Berarti itu yang harus lebih banyak dimuat. Karena majoriti itu akan ke sana. Sama juga seperti industri. Industri mungkin dia banyak, tapi yang paling laku adalah itu. Misalnya seperti itu. varian inilah yang paling laku. Tentu itu yang harus diperkuat dalam kurikulum. Meskipun yang aspek-aspek lain barangkali ada, tapi yang nanti akan diperkuat dalam kurikulum adalah yang terkait dengan psikologi pendidikan. Misalnya seperti itu. Karena itulah yang terbukti. Berdasarkan dipelacakan. Ini mungkin barangkali perlu ditambahkan di sini. Jadi jangan cuma misalnya mengambil profilnya, punya UI, punya UGM, punya ITB, atau apa. Padahal belum tentu. Karena YAC mungkin punya segmen pasal tersendiri. Misalnya ini psikologi. Dia menjadi konsultan manajer. Dia menjadi manajer SDM, menjadi kaunselor, menjadi fasilitator, dan sebagainya. Sekarang majoriti itu jadi apa? Itu barangkali yang nanti akan lebih diperkuat di dalam kurikulumnya. Bukan berarti bahwa untuk aspek-aspek lain itu diabehkan, tapi mungkin yang sudah terbukti bahwa mayoritas adalah katakanlah menjadi kaunselor, ya itulah barangkali yang harus berkuat di dalam kurikulum. Maksud saya seperti itu. Nah inilah yang di bagian 2.1.2. Mungkin menamelah antara profil dengan CPL ini yang barangkali perlu dipendahas. Bagaimana CPL itu dirumuskan? Tentu kan kalau tadi masing-masing profil sudah diureka, dia ada kompetensi yang harus dimiliki, ada pengetahuan yang harus dimiliki, maka dari situ Prodi baru-baru merumuskan CPL. Kalau dia misalnya majoriti menjadi seorang kaunselor, misalnya pengetahuan apa yang harus dimiliki, keterampilan seperti apa yang harus dia kuasai, maka dari situlah dirumuskan CPL. Kan begitu anunya, kalau di dalam buku KPT seperti itu. Tapi tentu saja setelah itu dijabarkan dari profil, maka Prodi juga harus menyesuaikan levelnya. Ini program apa? Kalau programnya sardana, jangan sampai terlalu tinggi, misalnya seperti itu. Atau under competent, levelnya level 3 atau level 4. Padahal perjalanan harus jadikan level 6, misalnya seperti itu. Jadi itulah proses sebetulnya. Kenapa di dalam BAN PT, asesor akan menjali bagaimana caranya Prodi ini menjabarkan CPL-nya yang berasal dari profil lulusan. Jadi itu. Itulah konsekuensi dari Outcome Based Education sebetulnya. Lulusan kita akan jadi apa? Profilnya apa? Kalau begitu, kompetensi apa? Yang harus capaian pelan pelajaran lulusan seperti apa yang harus dimiliki. Makanya kita berangkatnya disuruh dari profil. Di sini sepertinya panduan yang mengantarkan Prodi, bagaimana caranya dia menjabarkan profil ke dalam CPL, sepertinya belum tertuang secara jelas. Di sini lebih banyak mengatakan yang mendefinisikan sikap itu apa, perketahuan seperti apa, dan seterusnya. Tapi yang kaitannya dengan profil, itu sepertinya belum banyak dibahas. Nah, setelah itu saya kira ini enggak ada masalah. penyusaha capaian awal dari situ sudah ada. Ini kan minimum yang harus dimiliki. Siapapun yang Prodi apapun yang ada di IASI harus memiliki CPL sikap seperti ini. Nah, ini ada konsekuensi memang dengan melembuskan sikap yang cukup banyak. Kan berarti Prodi nanti harus memetahkan. Ini akan dicapai melalui apa? Apakah melalui mata kuliah? Mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum. Ataukah melalui secara kurikuler misalnya. Nah, itu kan harus jelas nantinya. Tapi ini belum sampai di sini. Nanti di dalam pemetaan antara kurikulum atau mata kuliah. Mata kuliah dengan CPL, itu kan harus jelas. Dan keterampilan umum. Ini berarti konsekuensinya 11 keterampilan umum ini harus ada di dalam kurikulum Progas Studi. Kemudian bagaimana dengan pengetahuan dan keterampilan khusus? Ini mungkin sudah diatur juga di sini. Keterampilan khusus atau pengetahuan ini sudah belum melihat. Mungkin saya salah ya. Nah, ini yang belum ada penjelasannya. Nah, pengetahuan dan keterampilan khusus pada umumnya adalah kesepakatan dari organisasi keilmuan yang menyepakati. Misalnya kalau Prodi-nya adalah psikologi, ada konsorsium. Prodi, bahwa ini loh pengetahuan yang harus ada. Ini loh keterampilan yang harus dimiliki seorang psikolog misalnya. Nah, ini sepertinya belum ada di sini. dan ini di BANPT juga secara tegas disampaikan. Oke, kemudian merumuskan. Nah, ini merumuskan. Ini kan setelah ini baru dirumuskan. Ini sudah diatur bagaimana cara merumuskannya ya. Ini oke saya kira. Cuman mungkin ya, kalau saya sarankan di sini. Ketika dia merumuskan, itu kaitannya dengan level taksonomi ya. Barangkali itu ya mungkin perlu di, perlu di secara eksklusif perlu ditegaskan. Misalnya, jangan sampai ini lusat sarjana, tapi level, levelnya itu bukan level 6. Level 6 itu kan, kalau dalam taksonomi belum misalnya, minimal dia mampu menganalisis, mampu mengaplikasikan dan sebagainya. Tapi nanti sering terjadi, misalnya, misalnya Mama Hami, itu kan level yang sebetulnya bukan level. Dalam konteks JPL, dia bukan level 6, kalau dia hanya sekitar 0,8. Hal yang dituntut level 6, minimal bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan, bisa mendesain, bisa menganalisis. Mungkin ini perlu ada rambu-rambu. Jika nanti ketika Prodi menyusun kemusahannya seperti itu, nanti penyamatan mutunya akan mengkoreksi. Ini berdasarkan panduan dari universitas, mestinya remutannya, maksonomi belumnya harus di level 6. Minimal bisa menerapkan, mendesain dan sebagainya. Ini saran saja ya. Mungkin perlu diukur. Yang lain-lain seperti ini harus diukur, harus dan sebagainya, sekiranya ini sudah oke. Serminkan misi-misi dan sebagainya. Kedalaman dan keluasan, ini tadi kaitannya dengan level ya, level taksonomi belum. Kedalamannya seperti apa, keluasannya seperti apa. Ini mungkin dikaitkan dengan taksonomi belum, kalau boleh. Ini sudah ada. kemudian pembentukan mata kuliah. Jadi ini langsung, padahal tadi di atas dijelaskan bahwa CPL itu dijabarkan ke dalam bahan kajian atau subjek metode. Tapi ini kok langsung ke pembentukan mata kuliah. Padahal mata kuliah itu kan terbentuknya dari bahan kajian semestinya. Jadi CPL, bahan kajian, barulah masuk ke mata kuliah. Mungkin saya sarankan sebelum masuk ke pembentukan mata kuliah, ya masuk dulu ke bahan kajian. Bahan kajiannya prodi psikologi itu apa, prodi teknik mesin itu apa, prodi akutansi itu apa, pasti ada di dalam kesepakatan organisasi ilmuwan. Nah ini yang barangkali perlu ditambahkan sebelum sampai pada pembentukan mata kuliah. Kuliah dari CPL masuk ke bahan kajian. Ini semuanya ada kaitannya sebetulnya dengan profil. Kalau tadi diberi contoh seorang kanser, maka dia memiliki keterampilan seperti apa. Pengatuan apa yang dimiliki. Nanti ada basisnya. Saya kira masing-masing prodi itu tahu sekali subjek meta apa sih. Misalnya kalau dalam bidang manajemen, mungkin ada manajemen penasaran, ada SDM, ada profesional, ada marketing, dan seterusnya. Bidang-bidang itu. yang nanti akan menurun pada mata kuliah. Nah ini mata kuliah, saya kira oke. Ini pencukannya seperti itu. yang saya enggak tahu ya, apakah pada umumnya produk-produk yang sudah lama, maka sebetulnya juga sudah memiliki kurulung lama. Ada kurulung lama, kemudian mungkin diperbalik. Apakah tidak ada misalnya panduan yang prodi harus juga memetakan dari mata kuliah-mata kuliah yang ada, itu kaitannya dengan CPL yang baru dirumuskan. Tadi ada atau enggak. Kalau tidak ada, ya dihilangkan. Atau mungkin kalau tidak ada mati dalam kurulung lama, tidak ada mata kuliah yang berkait dengan CPL yang baru dirumuskan tadi, ya perlu dibentuk mata kuliah baru. Atau mungkin mata kuliah-mata kuliah dalam kurulung lama, yang mungkin overlapping, itu bisa digabung. Di ruang seperti itu, mestinya ada. di dalam pembentukan mata kuliah. Ini yang mungkin perlu ditetapkan di dalam panduan ini. Karena kan sebetulnya kalau prodi-prodi yang sudah berdiri, itu kan dia tidak baru sama sekali. Tidak sama dengan prodi yang baru mau dibentuk. Itu memang baru. Tapi pada umumnya, kita di universitas prodi-prodi ini kan sudah prodi-prodi yang sudah lama berdiri, sudah punya kurikulum dan sebagainya. Nah, ini yang kadangkali perlu ditambahkan. Apa yang harus dilakukan prodi kalau tiba-tiba rumusan CPL-nya berubah, karena ada perubahan dinamika lingkungan strategis dari masing-masing prodi. maka apa yang harus dilakukan itulah yang mungkin di dalam pembentukan ini perlu diurekan. Kemudian barulah menetapkan mata kuliahnya. kemudian di sini barulah bobot. Bobotnya itu mengatuh ya pada permen dikut. Kalau tatap muka itu seperti apa, kalau tatika, seminar, saya kira itu perlu ada urian di sini. Mungkin karena sekedar ditetapkan. Kalau dia, misalnya 1 SKS tatap muka, kan berarti dia harus 50 menit tatap muka, ada 1 jam kerja mandiri, ada 1 jam kerja perstruktur. Jadi total lalu 170 menit. Mungkin perlu diurekan di sini. Jadi tergantung dari mode pembelajarannya. Kemudian matriks, kurikulum. Ini model-modelnya oke. yang mungkin juga diminta oleh Bank PT adalah ada matriks antara CPL dengan bank kajian. Ini yang mungkin belum ada. CPL dengan bank kajian, CPL dengan profil. itu juga ditanyain ya di dalam Bank PT. Kemudian CPL dengan mata kuliah. Nah, sepertinya di dalam ini hanya terbatas pada antara CPL dengan mata kuliah. Tapi antara CPL dengan profil, antara CPL dengan bank kajian, antara CPL dengan mata kuliah. Ini hanya CPL dengan mata kuliah. Tapi ada dua aspek yang belum ada yaitu adalah antara CPL dengan profil dan antara CPL dengan bank kajian. Ini untuk RPS ya. RPS, saya kira ini oke. cuman ini CPMK dijabarkan dari CPL. Oke. Yang saya ingin ini adalah sudah terbatas. Kemudian dijabarkan ke dalam sub-CPMK. Oke. dan dia melakukan analisis pembelajaran. Ini juga oke. Sampai dia diagramnya ada muncul. Nah ini template yang digunakan itu mungkin sebaiknya mengacu pada harus berorientasi pada OBE. OBE itu seri-siri dari OBE adalah dirumuskan dulu ada CPL, CPMK, kemudian ada sub-sub-CPMK di dalam setiap pelaksanaan perkuliahan. Nah sub-CPMK itu harus ada bagaimana asesmennya. Apa indikatornya kalau sub-CPMK ditentang. Ini kan kalau kita lihat ya di sini sistematikanya langsung pada tokoh bahasan dan sebagainya. Jadi saya nggak tahu formatannya seperti apa. Ini kalau kita lihat. Ini sudah benar deskripsi profil terwaktu. Tapi yang belum nampak adalah bentuk RPS yang mengacu yang berorientasi pada OBE. Itu yang sepertinya belum muncul di dalam panduan ini. Saya punya contoh barangkali nanti bisa saya sampaikan RPS. kemudahan ada. Prastawa berarti di sini yang kurang sebenarnya lampiran ke bentuk RPS aslinya seperti apa gitu ya Pak ya. Biar lebih jelas. Ini sebentar saya lagi cari terlupa ya saya cari di sini. Terima kasih. ini kebetulan ada contoh ya. Ini untuk share aja. Ini kebetulan ada Prastaku Prodikami ini Magister Hukum yang insya Allah bulan Januari tahun depan akan divisit oleh Biba A agritasi transsional Biba A. Jadi dia menggunakan RPS yang sudah prioritas pada OBE. Ini kan hanya administratif saja. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah di sini. Jadi Bapak Ibu lihat ini adalah sub-CPMK. SMK-nya ini mencakup ada indikatornya apa. Apa sih indikatornya kalau sub-CPMK ini tercapai. Ini yang harus diupakan. Kemudian bagaimana bentuk dan keteriaan-keteriaan-nya seperti apa. Kemudian bagaimana metode pembelajarannya seperti apa. Kalau online seperti apa, klien seperti apa. lalu terakhir adalah learning material. Ini contoh seperti itu. Ada kuis, ada kluteria, dan sebagainya. Ini yang kami gunakan. Ini sudah mengacu pada Perimentic Book nomor 3 yang terkait dengan OBA. Ini ini aja yang mungkin saya ingin share ya pengalaman dengan teman-teman di YALSI terkait dengan RPS. Saya ingin kembali lagi ke yang tadi. Begitu ya Pak. Iya Pak. Notice. Jadi memang sepertinya butuh lampiran agar lebih jelas. Betul. Jadi harus ada lampiran yang menuntun nanti produk-produknya. Bahkan kalau kami dikasih contoh. Ada contoh. Supaya kita ini kalau dalam contohnya produk juga masih bingung. Bentuk dan metode pembelajaran. Jadi ini harus dikaitkan dengan dengan apa sih CPL yang akan dicapai. Jadi mungkin ada ada tabel ya barangkali kalau CPL-nya misalnya misalnya keterampilan berkomunikasi ya strateginya ya janganlah kalau kuliah biasa ceramah seperti itu di sana. Jadi disini biasanya kami bentuk tabel ya tabel untuk memberikan ilustrasi ya kepada kalau CPL saya akan mampu menganalisis misalnya mampu menganalisis apa isi-isi terkini dalam bidang kesehatan misalnya ya strateginya mungkin strategi pembelajarannya ya misalnya masih disuruh mereview artikel atau apa ini contoh saja kadangkali karena ini kan panduan panduan itu kadang-kadang kita merasa sudah ini jelas tapi kadang-kadang di level pro itu masih bingung juga ini pengalaman kami di UNHAR ya kami membuat panduan itu dengan berbagai ilustrasi yang lebih sederhana kami tidak banyak menggunakan kata-kata tapi ilustrasi gambar sebagainya sehingga Prodi lebih cepat bisa menangkap gitu ya kehadiran dan lalu itu saya kira oke ada plagiarism saya kira ini cukup bagus ada konstruksinya apa dan sebagainya mungkin ini diatur ini kan sebenarnya diatur di dalam peraturan rektor ilustrasi arsi saya kira ada ini bagus juga kalau dimasukkan ini merefer merefer mungkin pada peraturan itu sebeginya nah ini mungkin juga mana kalau mahasiswa tidak puas bagaimana caranya mahasiswa itu banding bagaimana caranya mahasiswa itu akan protes ataukah tidak kalau dia tidak puas bagaimana caranya kebijakannya sejauh ini belum ada kalau kebijakan di sana ada di tingkat rektorat ya Pak kami ada di peraturan akademiknya itu disampaikan ini kan kalau level RPS saya kira tidak perlu sampai sedetail itu tapi di peraturan rektor itu kami ada ini juga sebetulnya good practice dari ketika kami akreditasi internasional kami kan banyak sekali produk-produk kami sudah hampir sekitar lima buluan akreditasi internasional mulai dari ASI Iginthiba ABET ABES dan Tiwan dan sebagainya nah itu pengalaman dari mereka itu student appeal itu bagian dari fairness katanya ketika kami di tahun 2016 setelah kali kami akreditasi internasional itulah kami belajar dari situ pada waktu itu kami juga belum ada akhirnya saya mengusulkan ke rektor supaya itu dibuat peraturan kalau mahasiswa itu appeal dia mau banding itu bagaimana prosesnya diatur di dalam peraturan rektor sama seperti Bapak Ibu kalau akreditasi Bapak Ibu tidak menerima kalau saya dapat B padahal saya mestinya dapat tunggul misalnya ada di barbednya ada mekanisme appeal-nya ada mekanisme banding-nya itu ada kami juga melakukan itu sekarang sejak di tahun kami dulu pertama kali di agitasi internasional di 2016 kemudian kami buat langsung pelapuran rektornya di tahun 2017 itu ada yang seperti itu konfirmasi tentang yang tadi setelah dibuat kebijakan rektor apakah Prodi kemudian membuat kebijakan turunan jadi semua itu memadai berarti ya Pak sudah sudah memadai sudah cukup dari situ dari peraturan rektor saja tapi kalau dari RPS ini sudah lengkap termasuk bagaimana menyusung kode ini sangat bagus sekali panduan sudah dimasukkan tapi kalau dalam bagian saya itu bisa nanti dari peraturan rektor itu nanti disisikan bagian-bagian apakah sebagai referensi apakah juga ditulis secara ringkas di dalam panduan boleh saja seperti itu ini kode-kode-nya sekiranya internal dari Yarsi sekiranya ini ada masalah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi oleh prodi secara keseluruhan proses pembelajarannya itu bagaimana itu biasanya masuk pada level prodi jadi misalnya begini misalnya dalam setiap perkuliahan berlangsung ada yang namanya umpan balik dari mahasiswa edom dan sebagainya fungsi dosen oleh mahasiswa kewajiban dosen untuk menindaklanjuti hasil umpan balik untuk perbaikan dan sebagainya nah itu diatur di mana karena ini ada proses pembelajaran tidak ada beban belajar saya gak tahu di mana itu harus masuk dia langsung masuknya di penilaian penilaian kan lebih pada individual dari dosen ketika dia melakukan selesai melakukan proses pembelajaran dia pada gilirannya akan melakukan assessment yang melakukan tugas melalui AS melalui UTS tapi yang saya maksud adalah evaluasi proses pembelajaran kenapa ini juga bagian dari akvitasi dalam dokumen akvitasi di kriteria 6 itu jelas apakah prodi secara berkala melakukan evaluasi proses pembelajaran yang hasilnya digunakan untuk peningkatan secara berkelanjutan bagaimana proses evaluasinya mungkin kalau saya sarankan dimasukkan dalam panduan sehingga itu akan mengikat kepada prodi untuk secara berkala setiap semester melakukan penilaian yang pada level dosen masuk harus memiliki rubrik dan sebagainya ini bagus Pak jadi Bapak-Ibu dalam panduan itu diberikan contoh bagaimana rubrik di contohnya seperti ini sama dengan yang tadi di atas misalnya profil bagaimana menjawab deskripsi masing-masing itu kemudian pengetahuannya apa apa yang saya miliki itu diberi contoh dalam panduan itu akan lebih memudahkan prodi di dalam nantinya ketika dia memahami panduan ini untuk kurikulum masing-masing prodi jadi seperti ini Pak ini bagus ada contohnya contoh-contoh rubrik grading dan sebagainya saya kira ini oke mekanismenya bagaimana itu tadi yang evaluasi itu keharusan misalnya keharusan tentang melakukan continuous goal of improvement itu saya kira penting dimasukkan di dalam dokumen panduan ini misalnya ketika proses pembelajaran itu dilakukan sudah ada sistem evaluasi melalui pembalik dari mahasiswa dari teman sejawab termasuk juga misalnya dosen melakukan refleksi terhadap hasil-hasil assessment itu mestinya dijadikan sebagai perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya nah itu yang aspek seperti itu sepertinya belum masuk di dalam panduan ini ini kan panduan di tingkat universitas kalau itu dimasukkan maka prodi menjadi kewajiban untuk melakukan itu misalnya dia kan harus secara berkala meninjau RPS betulkah RPS yang saya jalankan ini suka saya laksanakan betulkah ini oke apakah metode yang saya gunakan itu cocok atau tidak apakah materinya itu relevan atau tidak atau assessment yang saya gunakan itu sesuai tidak untuk mengukur CPMK nah ini kan harus ada evaluasi yang seperti itu yang nantinya akan digunakan sebagai atau perbaikan ya continuous quality improvement dari individual dosen-dosen karena itu terjelas dimasukkan di dalam panduan berarti yang dibutuhkan satu adalah kapan itu dilakukan yang kedua instrumen yang digunakan apa kemudian bagaimana dokumentasinya penyimpanannya ya Pak ya betul perintegrasi dalam bab ini tadi bab dua ya Pak ya bab dua ya bab dua ini ya bab dua nah kemudian bab tiga ini kan khususus hanya terkait dengan MBKM Pak Prasawa sebelum ke bab tiga saya ada pertanyaan tentang kegalauan saya nih Pak ya silahkan Pak Andres saya share screen ya Pak yang ini memang belum dikasih ke Pak Prasawa sih Pak jadi begini nih Pak kelihatankah Pak ya jadi ada di Prodi Teknik Informatika itu mereka punya yang namanya acuan apresiasi sikap betul nah disini mereka sebenarnya semangatnya adalah mereka merasa bahwa mahasiswa mereka ini kan karena suasai ya Pak jadi banyak mahasiswa mereka yang semangat belajarnya itu kurang atau suka mengambil keputusan-putusan yang salah ketika lagi belajar gitu mereka pengen ngubah itu itu kan semuanya aspeknya sikap ya Pak betul nah untuk sikap itu kan sebenarnya pendekatan yang paling cocok adalah reward dan punishment jadi mereka menggunakan pendekatan yang sama Pak selain ada reward dan punishment sama penyadaran nah jadi mereka menggunakan ini Pak jadi mahasiswa itu diberikan tabungan sikap sebesar 50 poin dari maksimal 100 poin 50 poin itu menggambarkan bahwa mahasiswa itu normal ya mereka di tengah-tengah kadang buat salah kadang enggak kemudian selama satu semester jika mereka melakukan plagiat atau berbohong maka akan ada pengurangan 20 poin sikap sebagai tanda atau tidak berperlaku sebagai seorang istim minus 6 ada juga penambahannya Pak termasuk disini misalnya ya mereka mengikuti lomba ada plus 10 kalau menang tambahan lagi 5 oke ya ini untuk yang tambahan dari mereka kalau misalnya online pada saat ini sebenarnya masalah utamanya adalah mahasiswa itu konsisten belajar secara mandiri gitu kan ya Pak ya betul jadi mahasiswa yang bisa melakukan itu mereka berikan apresiasi plus 6 nah pertanyaannya adalah Pak hal ini ada beberapa pendapat yang pernah terdengar bahwa hal ini sebenarnya tidak di tidak direkomendasikan oleh beberapa orang dan mungkin nanti akan jadi temuan pada saat pada saat akreditasi itu menjadi menjadi isu ini bener apa enggak ya Pak menurut Pak Prasawa sendiri gimana ya jadi kan begini Pak kita kan di dunia pendidikan itu kan pendekatannya lebih banyak pada edukasi ini kan ini kan lebih pada ya memang ini salah satu cara strategi ya jadi strateginya adalah kalau jadi ada hukum diterapkanlah hukum kalau ini ya nanti akan dipotong seperti itu itu oke saja sebagai strategi itu oke-oke aja itu menurut saya oke-oke aja karena ini kan hanya strategi aja Pak cuman kalau begitu berarti mahasiswa itu nanti dalam mindsetnya itu bukan tumbuh dengan kesadarannya sendiri dia melakukan itu tapi karena dia takut kalau dia dihukum nah ini memang ada perbedaan pandangan ya antara pendekatan kalau dihukum sama seperti kita punya anak ya jangan-jangan-jangan-jangan jangan-jangan nanti gak dikasih susu itu nanti kan juga akan berdampak negatif itu salah satu pandangan seperti itu betul salah satu pandangan mengatakan seperti itu kalau itu dilakukan katanya seperti itu dalam jangka panjang itu akan membentuk mental atau sikat yang kurang baik seperti itu itu salah satu pandangan boleh-boleh saja tapi kalau ini dibarengi ya sebetulnya dengan unsur-unsur edukasi yang lebih banyak memberikan dorongan membentukkan sikap dan perilaku yang ini bahwa ada hukuman itu sesuai kalau menurut saya ya itulah resikonya supaya kau bertanggung jawab kalau kau melanggar ya kau harus dihukum itu supaya dia bertanggung jawab tapi kalau kalau itu terlalu mendominasi itu mungkin juga dampaknya mungkin mungkin kurang begitu ini Pak Andreas tapi ini opinion ya berarti nanti sebenarnya kalau dari sini berarti yang dibutuhkan adalah justifikasi yang jelas gitu ya Pak ya dasar pikiran yang jelas jadi sehingga nanti bisa menjadi argumen ketika lagi dipertanyakan gitu aja berarti ya Pak ya oke terima kasih Pak saya kira pernikatan seperti ini pernah dilakukan ya saya dulu Pak Pemutuhan kuliah di Australia Bali jadi memang ada kita diberikan grid ya grid itu ada namanya tabungan awal tabungan awal ini bisa turun bisa naik ya tergantung dari mahasiswanya misal terlambat mengembalikan buku perustakaan maka itu ada grid yang dipotong sama seperti Bapak tadi tapi kalau dia melakukan hal yang baik terpuji dan sebagainya dia mendapatkan itu dulu pernah dilakukan seperti itu ya waktu saya di kuliah berwakil tahun yang lalu pendekatan seperti itu pernah dilakukan di utara saya seperti itu tapi memang lebih banyak karena memang sikap ini kan pada intinya akan sangat sulit diukur karena bisa saja sikap itu baik ketika dia di universitas tapi kan kita tidak tahu ketika dia di luar universitas seperti apa utama kita beragama itu kan yang paling baik kalau dia takut dengan Tuhan karena Tuhan ada dimana-mana dia akan terus mengawasi kalau dia hanya takut karena dia melanggar aturannya Pak Andreas ya dia cukup baik-baik saja ketika dia kuliah di Iarsi tapi ketika dia keluar dari Iarsi kita tidak bisa menjamin ini adalah masalah sikap itu memang sering sekali menjadi buah malakama tidak ada yang bisa menjamin misalnya di UNHAS kita juga ada CPL-nya terkait dengan sikap takwa pada Tuhan yang maesah dan sebagainya tapi tidak bisa menjamin lulusan UNHAS tidak korupsi itu kan persoalannya itu karena itu kami dalam hal ini lebih menitikberatkan karena sikap sebetulnya kalau di dalam KKNI itu mulai dari level 0 sampai level 9 itu sikap kan Anda terus dan sama jadi dia tidak bisa semata-mata harus dibebankan ke kurikulum tapi juga ekstra kurikulum kami ada kode etik mahasiswa peraturan disiplin mahasiswa dan sebagainya itu dalam rangka untuk sikap sebetulnya jadi tidak semata-mata itu harus diatur di dalam kurikulum karena nanti dosen setengah mati juga dia sudah untuk menilai mata kuliahnya yang terkait dengan pengetahuan keterampilan itu sudah setengah mati tiba-tiba harus dibebani lagi dengan mengamati yang seperti ini ini strategi Pak tadi kami diunggul harus sikap itu lebih menitikberatkan pada profesional etika profesional dia kalau dia seorang masyarakat aku tahu sih kisah ya accounting etik yang harus dia harus dia mendalami disitu yang itu akan masuk dalam kurikulum bukan berarti sikap-sikap yang lain itu dihabiskan tentu tapi itu dilakukan melalui kegiatan di seluruh universitas dia kegiatan ekstra pergi lakunya dia tidak tidak pernah plagiat misalnya dan sebagainya itu juga bagian yang diatur tapi tidak masuk dalam suatu mata kuliah itu diatur di dalam peraturan disiplin peraturan disiplin kode etik masiswa dan sebagainya kalau di harassment misalnya itu ada peraturannya kami jadi itu juga bagian nanti untuk menilai sikap mereka tapi tidak secara eksplisit itu ditantungkan dalam kurikulum ini kalau diunas kurikulumnya Prodi lebih menitibratkan sikap profesional dari Prodi-nya kalau dia seorang masih lebih psikologi maka apa sih etika profesional seorang psikolog itu harus seperti apa dia harus dilakukan seperti apa saya kira di bidang kedokteran di bidang ilmi-lmih mereka sangat ketat sekali dengan masalah etika ditanamkan dengan baik dalam proses pembelajaran Pak Rastawa mau konfirmasi ini itu kan tadi katanya itu bagian yang paling penting berarti sikap itu ada komponen penilannya sendiri juga ya ada ada komponen penila kalau di kedokteran kita ada PPD personal professionalism development itu dari semester 1 sampai akhir di luar ini di luar kurikulum cuman memang yang paling banyak nanti mengevaluasi dosen PA-nya gitu kan jadi tapi dosen yang lain yang tutor atau yang instruktur skill lab misalnya mereka juga ikut menilai jadi kalau dia datang tepat waktu ada poin juga tapi itu memang tidak masuk ke kurikulum ada kurikulum sendiri untuk PPD-nya nah ini kalau misalnya dari FTI sudah membuat semacam ini jadi menarik juga sih apakah misalnya universitas juga kita menetapkan PPD untuk semua ini untuk semua prodi tergantung dari prodi masing-masing mungkin tadi yang sudah dicontokkan Pak Prastawa misalnya psikologi punya capaian tersendiri untuk etika aspek etika ataupun sikap yang ini gitu itu cukup cukup komprehensif yang saya lihat di FK ini begitu untuk PPD jadi kami di UNAS itu untuk prodi lebih spesifik yang mengamati sikap atau behavior yang terakhir dengan profesionalism dari disiplin kelimuannya itu yang masuk dalam kurikulum yang umum itu di level universitas tadi seperti disampaikan oleh Dr. Wening kami punya peraturan disiplin dan itu kan mahasiswa kan juga nanti di dalam ada rekod terkait dengan ini yang biasanya dikelola kami itu BR3 wakil rekod bidang kemahasiswa dan alumni itu lah yang ada mahasiswa berkelai misalnya itu pasti sudah rekodnya ini dia akan rendah dia kalau dia sampai berkelai misalnya seperti itu dulu UNAS terkenal karena UNAS dulu terkenal mahasiswa tukang berkelai tapi sekarang sudah tidak diterapkan seperti itu karena itu akan menjadi downgrading yang berkait dengan perilaku dan sebagainya saya sosial kredit ya Pak sudah seperti sosial kredit jadinya ya betul tapi kan kami juga masuk dalam SKPI SKPI termasuk hal yang seperti itu ditantungkan memang tidak masuk di dalam transcript tapi di SKPI itu ada jadi apapun yang dilakukan oleh mahasiswa baik yang positif maupun negatif ya ada konsekuensinya karena itu dicantungkan di dalam SKPI ya kami memang tidak menilai biasanya nilainya baik terus sangat baik terus excelent tidak ada yang kurang biasanya di SKPI karena kalau kurang mematikan mahasiswa juga nanti dia cari pekerjaan tidak dapat itu di SKPI kami seperti itu Pak Andreas kami tidak mau membebani yang sikap-sikap seperti itu di level prodi nanti setengah mati prodinya kami di handle di universitas yang seperti itu jadi begitu ada mahasiswa ketahuan dia mencontek misalnya ya sudah nanti di SKP-nya misalnya masuk honest dia kejujuran dan sebagainya itu akan menjadi gritnya akan turun kalau dia melakukan hal yang berkelai misalnya harassment misalnya dengan mahasiswi misalnya itu akan jadi masalah dia kami kan punya juga pusat pengaduan di universitas di universitas pusat pengaduan pengaduan bukan cuma dari orang luar UNAS tapi dari dalam UNAS sendiri dia bisa melakukan pengaduan kalau ada mahasiswa yang misalnya dia melakukan harassment dia akan dilakukan tentu akan diselidiki dulu benar atau tidak kalau itu terbukti maka mahasiswa yang bersangkutan di dalam SKP-nya akan jadi bermasalah hal yang seperti ini kalau di kami di UNAS itu diatur di level universitas terutama di bidang tiga di bidang kebasis dan alumni begitu Pak Andreas tapi apa yang dilakukan Pak Andreas saya kira ini cukup bagus kalau menurut saya oke-oke aja oke-oke aja sebagai summen karena memang tapi kembali lagi itu tidak ada jaminan Pak Andreas yang Bapak nilai itu positif ataupun negatif itu tidak ada jaminan bahwa sikapnya nanti akan seperti apa yang Bapak bayangkan karena memang itu susah menilai sikap kan itu sama seperti ya kayaknya Tuhan yang tahu kalau sikap beratnya diproses sih ya Pak ya mau gak mau kita misalnya betul Pak Prastawa Bu Wening Bu Lelita saya izin pindah ke ruang PKKM untuk persiapan laporan ya Pak Andreas terima kasih Pak Prastawa Pak Prastawa boleh tanya sedikit terkait sikap tadi Pak Prastawa kalau Pak Andreas tadi kan masuk ya di dalam kemudian assessment yang terkait dengan mata kuliah kalau kemudian terpisah seperti PPD yang kami lakukan di kedokteran gitu kemudian ada sikap-sikap yang seperti tadi Pak Prastawa contohkan gitu yang agak kurang baik gitu untuk diunhas sendiri treatment yang dilakukan ke mahasiswa itu ada atau tidak gitu Pak kemudian kalau seandainya itu masih berlanjut itu apakah tetap akan tertulis kurang di SKPI dan apa ada pengaruhnya terhadap nilai dia di transcript mungkin itu Pak Prastawa jadi kalau ada mahasiswa misalnya terbukti katakanlah dia pelajari kan tidak terpuji itu pelajari itu memang langsung yang pertama adalah di level penasihat akademiknya tapi dia juga akan masuk juga di BK di pembimbingan konseling itu akan di treatment misalnya satu semester dia harus wajib minimum dalam satu semester misalnya lima atau enam kali konsultasi ada hukumannya seperti itu dalam rangka untuk treatment dia bagaimana nanti saya kira di BK teman-teman di BK itu sudah sangat paham bagaimana treatment supaya plagiarism nyontek itu budaya nyontek itu bisa hilang karena ini akan masa depannya dia itu sangat berbahaya buat dia kalau dia itu sampai terulang-ulang terulang jadi kami bukan hanya sekedar menghukum tapi juga melakukan treatment treatment yang kami lakukan ada dua level yaitu di penasihat akademik yang dia harus pay attention dengan mahasiswa ini yang kedua adalah dengan penelitian konseling bagaimana pendekatan psikologis untuk melakukan terapi terhadap mahasiswa sama kalau dia salah satu contohnya adalah nyontek yang paling banyak terjadi di UNAS kan itu nyontek dan kami sekarang sudah bertekad pokoknya nyontek itu sudah istilahnya haram barang haram yang tidak boleh diulang sehingga itu bu rektor ini sangat tegas sekali bagaimana membelantas budaya nyontek bukan saja pada mahasiswa juga pada dosen misalnya skripsi mahasiswa sekarang harus diturnitin sebelum dia diuji ya untuk sebagai skripsi yang mahasiswa kami lakukan uji turnitin bagaimana dia apa supaya dia tidak lagi riset di dalam skripsi mahasiswa yang seperti itu itu yang terkait dengan sikap seperti itu yang kami lakukan dokter Elita baik mungkin bisa lanjut ke MBKM jadi sudah sampai sana nah di MBKM itu secara keseluruhan sudah oke kami lihat panduan ini menurut saya sudah cukup ini cukup memberikan gambaran memberikan pedoman pada level prodi ketika dia akan mengimplementasikan bijakan MBKM ini apa tugasnya universitas sudah jelas tugasnya fakultas juga sudah jelas kemudian tugasnya prodi sendiri sudah jelas termasuk tugas mahasiswa tugas mitra ini juga keselatan harus diambil harus seperti apa ini kan pilihan jadi sudah menetapkan mahasiswa yang akan ikut MBKM minimal harus sudah mengantongi 75 SKS itu kan tergantung dari universitas kami di UNAN juga begitu tidak boleh mahasiswa baru dapat 60 SKS sudah ikut MBKM atau apa itu pilihan saja kemudian bagaimana mekanismenya ini sudah diatur di masing-masing sudah ada mekanismenya arahannya harus seperti apa di level program studi apa yang harus dilakukan saya kira ini oke kemudian langkah-langkahnya ini juga sudah oke masing-masing bentuk kegiatan MBKM ini saya kira sudah cukup jelas saya belum tahu belum melihat misalnya apakah prodi apakah mahasiswa misalnya dalam perkukaran pelajar perkukaran bisa mengambil mata kuliah yang sama sekali tidak terkait dengan JPL program studi kalau itu dilakukan apa apa kebijakannya kemudian mata kuliah apa saja yang boleh dipertukarkan antara mahasiswa dari Yarsi dengan penguat tinggi lain apakah misalnya contoh yang ekstrim misalnya anak-anak mahasiswa dari sosiologi mengambil mata kuliah di kedokteran misalnya ini sangat ekstrim sekali apakah itu bisa yang seperti itu kami terserang membuat rambu-rambu jadi yang pertama mata kuliah yang diambil itu harus mendukung pencapaian CPL dari prodi mahasiswa asal CPL kan ada ada pengetahuan atau kecabilan khusus ya silahkan aja itu dilakukan sejauh itu sesuai untuk mencapai CPL dari berkawas studi nah ini berarti harus ada justifikasi dari dari berkawas studinya atau mungkin dari pembimbingnya sebagai contoh misalnya ada masalah informatika dia tiba-tiba mengambil di mata kuliah di prodi perukas hukum misalnya kalau itu kalau misalnya itu dia mengambil mata kuliah tentang cyber crime misalnya mungkin oke-oke aja tapi kalau dia mengambil mata kuliah misalnya hukum masyarakat dana misalnya itu kan menjadi tidak relevan sama sekali dengan prodenya nah ini kebijakannya ya sih kalau ada terjadi seperti itu apakah pertama tidak boleh ataukah boleh tetapi apa apakah nanti konversinya akan kemana ke dalam mata kuliah yang ada di dalam kurikulum prodi terutama untuk mencapai CPL prodi berarti kan dia ada kompetensi tambahan atau CPL tambahan nah ini seperti apa nah ini juga berlaku bukan hanya sekedar terkait dengan mahasiswa pertukaran tapi juga terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan MBKM lainnya seperti magang dan sebagainya nah pada umumnya kegiatan MBKM itu terutama yang untuk di luar kelas di kampus kehidupan sudah benar pasti dia akan terkait paling tidak dia akan terkait dengan 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 dia belajar dari kehidupan nyata kemudian dia akan mendapatkan keterampilan soft skill dan half skill yang pada umumnya dalam konteks kurikulum ini adalah terkait dengan sikap dan keterampilan rumah mungkin sedikit tentang pengetahuan bagaimana kalau mahasiswa itu tidak mendapatkan yang sesuai dengan keterampilan khususnya yang seperti itu menurut bayang saya ini kan sebetulnya bisa dikonversi ke dalam keterampilan umum dan ikat pada umumnya kalau ini yang didapatkan ada keterampilan sikap plus mungkin ada pengetahuan dan juga ada keterampilan khusus nah di kami itu ada memang ini sudah ditegas kami itu kalau mahasiswa magang itu dia paling tidak mendapatkan JPL yang terkait dengan sikap dan keterampilan umum sehingga ketika ketika dikembalikan kepada Prodi di Prodi kan ada pemetaan antara CPL dengan mata kuliah CPL yang terkait mata kuliah yang terkait dengan CPL umum keterampilan umum dan sikap itu bisa dikonversi salah satunya adalah itu minimum adalah itu tapi mungkin juga dia mendapatkan keterampilan yang lebih spesifik yang mungkin terkait dengan keterampilan khusus atau pengetahuan maka itu di domain Prodi yang menentukan di level universitas kami cegas bahwa untuk magang untuk apa dan sebagainya keterampilan umum dan sikap itu bisa dikonversi nanti kekurangannya itu nanti akan dilihat oleh masing-masing prodi kalau belum cukup WSKS misalnya maka susahnya akan dilihat apa yang dia peroleh selama selain dari keterampilan umum dan sikap yang dia peroleh ketika dia magang atau bisnis prodi manusia dan sebagainya itulah yang kami atur di dalam peraturan titik universitas sehingga nanti prodi tinggal gampang aja jadi dia pertama akan lihat di kurikulumnya oh pertampilan umum ini maka gulanya ini ini yang sikap adalah mungkin ada juga yang paling tidak bisa dikonversi ya ini sudah cukup detail sekalian di BKM ini sudah mulai ini mungkin kalau saya sarankan perlu ada alu yang dilakukan dulu prosesnya seperti apa sampai nanti hasilnya seperti apa ketika dia melakukan konversi untuk masing-masing itu mungkin perlu ada gambar seperti itu bagaimana proses mulai dari pendaftaran sampai proses dia konversi diakui barangkali ada alunya itu akan lebih bagus disampaikan di dalam perdoman ini saya kira itu barangkali sesuatu keseluruhan ini sudah mencakup cukup bagus penambahan beberapa hal tadi yang saya sampaikan ini kan bentuk-bentuk oh iya ini masih ada evaluasi kurikulum evaluasi kurikulum ini apa yang akan di anugkan oh iya ini saya kira sudah oke ada ada matriksnya ya ada anugnya cuman yang ingin saya sampaikan barangkali bagaimana proses evaluasi kurikulum kapan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya kapan evaluasi kurikulum masih dilakukan mungkin perlu disampaikan disini apakah sudah 4 atau 5 tahun sekali harus melakukan peninjuan kurikulum atau seperti apa kemudian bagaimana langkah-langkahnya melakukan evaluasi mulai dari studi pelacakan kemudian melihat kesediangan antara implementasi kurikulum dengan hasil lupa kembali harus dipelacakan kemudian bagaimana prosesnya itu dilakukan misalnya harus mulai dari pembentukan tim kemudian mengevaluasi kurikulum lama kemudian melakukan berbagai macam FGD studi pelacakan dan sebagainya untuk sumgraf dan sebagainya kemudian prosesnya sampai kesenat seperti apa pengsahat ini mungkin perlu dicantumkan di dalam evaluasi kurikulum ini tapi ini metrik-metriknya sekarang ini cukup membantu kepada polipodi yang akan dilakukan saya kira itu barangkali dokter Elita tapi secara keseluruhan draft ini sudah cukup lumayan tinggal ada beberapa yang perlu ditambahkan di MPKM tadi mungkin perlu ada ketegasan bahwa minimum ini contoh saja di menitutupi minimum itu keterampilan umum dengan itu pasti diperoleh yang spesifik dan pengetahuan itu tergantung dari apa kegiatan mahasiswanya kalau mau dikaitkan dengan prod di level itulah maka prod itu melakukan sistem konversi yang akan dilakukan pada masing-masing prod tapi sudah tegas bahwa MPKM harus sesuai dengan CPF itu kami sudah tegas di dalam kebijakan kalau tidak sesuai kami akui tapi tidak bisa masuk dalam tidak bisa disetarakan dengan mata kuliah tapi dia dimasukkan dalam itulah kebijakan kami yang kedua yang terkena dengan MPKM bagaimana proses administrasi jadi konversi ini misalnya ketika dia magang selesai itu alurnya seperti apa sampai dia mahasiswa mendapatkan nilai konversi yang nantinya akan diakui sebagai mata kuliah yang bisa disetarakan nah ini mungkin proses itu digambarkan bagaimana sistem yang terlaku di IRC mulai dari mahasiswa mendaftar melaksanakan evaluasi dan sebagainya sampai keluar konversi barangkali perlu diurekan di dalam ini itu yang kami lakukan di UNH seperti itu itu saya kira dokter Elita dan ibu secara keseluruhan ini hanya minor correction aja sih kalau sisi matikanya sudah bagus aspek substansi yang memang diminta itu juga sudah terakomodasi di dalam draft panduan ini saya kembalikan kepada dokter Elita kalau ada pertanyaan dari teman-teman tim dokumen baik terima kasih banyak Pak Prastawa atas review yang sudah dilakukan pada draft yang sudah kami susun mungkin dari dokter Wening atau Bapak Ibu yang lain akan ada yang kita diskusikan terkait dengan hasil review atau mungkin ada yang akan ditanyakan dari Bapak Ibu di Prodi untuk tadi mohon izin Pak Prastawa terkait dengan mata kuliah lintas Prodi atau misalnya pembelajaran di luar lintas Prodi di luar perguruan tinggi begitu kan kalau diunhaskan dikatakan harus mendukung CPL Prodi asal Pak Prastawa dari CPL ini berarti boleh ini Pak boleh dari empat empat ranah tersebut apakah sikap boleh jadi ketika misalnya sudah memenuhi salah satu ranah dari CPL tersebut itu berarti sudah kita anggap sesuai dengan CPL Prodi atau mendukung mendukung ke arah CPL Prodi mendukung kami jadi kalau kalau dia kan kadang-kadang tidak tepat juga persis tapi ketika ada salah satu sudah mencantau di dalam rumusan CPL Prodi maka itu sudah bisa dikatakan mendukung dan itu biasanya disetarakan tergantung dari pemintaan kurikulum yang nanti di program studi kira-kira matang-kira apa yang terkait dengan itu biasanya penasihat akademik yang akan berperan untuk menentukan itu kemudian itu biasanya setelah setelah dari ada rekomendasi dari PA bisa disahkan di level jurusan di level Prodi baru nanti disampaikan ke Pak Kutas dan untuk diproses dilanjut di tingkat untuk dimasukkan dalam sisi informasi akademik begitu Dr. Wening baik terima kasih Pak Prasawa ini juga artinya kan kalau misalnya bisa salah satu dari keempat apa dari ranah tersebut tidak ini juga kan berarti artinya tidak terlalu kaku gitu aturan yang kami tidak juga terlalu harus kaku fleksibel karena memang sulit sekali kalau mau harus diperaturan kami begitu memang kami memberikan fleksibilitas kepada Prodi untuk melakukan justifikasi terhadap pengalaman mahasiswa baik apakah itu berputusan pelajar apakah magang pirausaha dan sebagainya untuk menggali mengidentifikasi tapi prinsipnya tadi kalau dia ada kompetensi baru yang diperoleh tidak ada di JPL maka kami itu di dalam kebijakan di peraturan ini jelas itu akan masuk di SKPI jadi mahasiswa juga tidak dirugikan untuk di SKPI itu bunyinya juga SKS Pak Praslawan kami memang ada masing-masing bobotnya itu ada ada bobotnya bobotnya tapi kembali itu tadi kami tidak ada yang di SKPI itu tidak sama kami hanya menilai baik sangat baik dan ekselen hanya tiga tidak ada yang ini di SKPI jadi nilainya tidak dalam bentuk angka tapi hanya dalam bentuk penilaian kualitatis terima kasih Pak Praslawan tapi ini di UNAS nanti di IARC mana kalipun tapi kami banyak dapat ini Pak penjelasan karena selama ini kan bingung dikonversi terus takut takut salah menerapkan sampai 20 SKS akan ditaruh kemana betul karena kalau enggak hasil juga mahasiswa jadi kami mengambil langkahnya itu kalau dia kompetisi baru dia peroleh ya itu kan harus diapresiasi mahasiswa Pak Praslawan mau menanyakan sedikit di kita itu kan sudah yang sekarang sedang berjalan itu kurikulum 2018 ya Pak Praslawan tapi memang kemudian kita berusaha memfasilitasi mahasiswa untuk tetap ikut kegiatan MBKM yang dari kementerian nah apakah terkait dengan ini konversi SKS untuk mahasiswa dengan kurikulum yang lama itu perlu juga kemudian kita masukkan aturannya di buku panduan yang kita susun baru ini Pak Praslawan ya kami ada namanya ini apa peralihan ya ada bagian peralihan transisi dari kurikulum 2017 atau 2018 ya dengan kurikulum MBKN yang sekarang itu kami atur di dalam aturan peralihan modelnya begitu jadi itu nanti diatur bagaimana menyitarakannya dengan kurikulum yang selama dan sebagainya yang sekarang ini kan yang di 2021 ya ya itu sudah MBKN jadi sudah mudah disitu karena sudah jelas tapi yang lama yang sekarang juga masih ikut disitu tiba-tiba nah itu memang ada aturan peralihan itu ada di panduan itu ada bab peralihan aturan peralihan jadi bab tersendiri gitu ya tersendiri kami atur dalam sendiri karena kan mahasiswa kan sebagian yang lama ya itu kan masih ikut di aturan perumum lama ya sehingga itu perlu diatur di dalam dalam peralihan selalu kalau yang itu seperti apa itu diatur ya di dalam kalau boleh tahu Pak Prasawa kalau di UNHAS sendiri untuk mahasiswa dengan kurikulum yang lama itu mereka tetap menggunakan kurikulum yang lama atau kemudian seperti ada proses ekvivalensi atau apa supaya kemudian dia bisa menjadi satu dengan kurikulum yang baru jadi tidak dua kereta tetapi satu kereta gitu Pak ya kami di UNHAS kan apalagi sudah PTNBH itu harus menghemat harus efisien dan sebagainya karena itu kami ya tidak ada kurikulum yang perlu dia menjalankan dua kurikulum sebagus apalagi dosennya terbatas jadi ada kami membuat konversi jadi kurikulum yang berlaku ya yaudah satu aja tapi diakui ya jadi nanti ada ekvivalensinya itu ada itu kami masukkan di dalam aturan peralihan seperti itu baik Pak meringankan beban hidup ya Pak saya lupa tadi menyampaikan aturan peralihan saya baru oh ya harusnya ada itu kami pengalaman di FK sampai tiga tiga geresan dari kurikulum nasional kurikulum peralihan sampai kurikulum KBK itu untuk kedokteran itu itu membaca perapi dari Bapak Ibu yang lain ada yang kira-kira masih mau didiskusikan terkait review dari Pak Prastawa tadi silakan dari Prodi mungkin dari kami dari kami di UNAS dulu ini sharing pengalaman sambil menunggu jika draft draft itu jadi kami langsung implementasikan supaya kami bisa belajar apakah ini ada yang kurang atau tidak nanti kami baru mendapatkan setelah implementasikan oh ternyata kurang ini kurang ini ya kami perbaiki ini panduan ini panduan kami itu barangkali panduan yang paling sering direvisi karena begitu implementasi apa kami perbaiki saja begitu kami modelnya begitu karena kalau tidak begitu kami tidak pernah belajar tidak pernah tahu apa masalahnya jadi kami dulu orang bilang bondonekas belum ini ya dokter Mening belum berdiskusi untuk ekvivalensi satu kereta kami perbaiki dan ini sekarang kami terus perbaiki juga termasuk masalah pembiayaan dan sebagainya itu juga saya juga belum melihat itu diatur tapi mungkin ada dikebijakan yang krusial ini sebenarnya pendanaan aspek sejauh mana kalau ada mahasiswa misalnya dia magang dan industri ternyata tidak tidak membiayai akomodasi mahasiswa misalnya nah itu siapa yang menanggung itu kan juga masalah krusial juga diunas karena kementerian nggak boleh universitas memungut lagi karena sudah dalam UKT tapi kalau tidak kalau itu dibebankan UKT dan suam masjid sudah memagang dengan biaya itu kan nanti habis-habisan ya ini yang itu agak agak pelik memang itu terutama kalau sudah terbentur dengan masalah pembiayaan sehingga kami berupaya di tingkat universitas kami menyarankan masalah yang mahasiswa yang ada dalam jejaring diunghas karena diet jejaring ini perusahaan itu mau paling tidak membiayai biaya akomodasi mahasiswa selama dia magang yang kalau magang 6 bulan akomodasi tidak ditanggungkan itu mahasiswa harus keluarkan cukup lumayan juga apalagi kalau kotanya jauh misalnya sehingga itu diatur sehingga saya di peraturan yang kemarin itu kebijakannya itu mahasiswa diarahkan pada mitra yang direkomendasi oleh UNAS kalau mahasiswa atas ininya sendiri itu memilih mitra yang tidak ada dalam daftar di UNAS maka konsumensinya harus ditanggung sendiri oleh mahasiswa konsumensinya akibat yang timbul dari keputusan mahasiswa atau memilih itu yaitu dibubankan kepada mahasiswa jadi itu kami juga tidak salah kami kan oke tidak memungut lagi tapi yang direkomendasikan nanti dalam perjalanan terutama yang magang dokter Elita dan dokter itu akan terjadi hal yang seperti itu masalah pembiayaan aspek sustansi ada tapi tidak begitu krusial tapi begitu aspek pendanaan ya itu akan menjadi ini apakah akan dibungut lagi ini kan bertentangan karena kami kalau di kami kan negeri itu jelas kalau boleh membungut lagi selain UKT ini kan jadi masalah kalau dia membungut lagi sehingga kami harus hati-hati di dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pendanaan tapi kan di Yarsi saya nggak tahu apakah itu dimungkinkan kalau itu memang harus mahasiswa harus membayar mahasiswa mau wirausaha dia mau start up business ya nanti kalau minta uangnya di UNHAS dia akan celaka nanti UNHAS itu semuanya diatur yang seperti itu terkait dengan masalah pendanaan seperti proyek kemanusiaan dia mau pergi misalnya ke daerah bencana di sana biayanya ke sana dan sebagainya itu kan juga kami selalu menggantung dengan mitra yang memang terlibat di situ proyek-proyek kemanusiaan dan sebagainya ya silakan mendaftar makanya itu pernah di universitas di dalam menggandeng mitra untuk implementasi MPKM ini menjadi sangat penting terutama untuk terwening lagu WS1 kami punya sisi informasi dimana mahasiswanya itu kalau mau ikut MPKM dia tinggal memilih di mana yang dia minati kalau dia proyek kemanusiaan ini mitra-mitranya kalau dia mau magang ini mitra-mitranya kalau dia mau wira usaha ini mitra-mitranya yaitu peran universitas di dalam menggandeng mitra ini sangat penting sekali di dalam mensusiaikan implementasi MPKM tidak mungkin kalau tidak di jadi memang harus detail pengaturan pembiayaan untuk setiap kegiatan MBKM untuk setiap PKP MBKM memang harus pengaturannya harus detail dan ini bisa dijadikan klausul yang dibicarakan pada saat kita mencari mitra mungkin ya Pak Prasawa betul sekali betul sekali terutama kalau MBKM yang kita laksanakan sendiri kan ada juga MBKM yang dilaksanakan oleh kementerian itu ya itu juga mungkin perlu diatur di sini bagaimana ini terjadi juga di UNAS ada mahasiswa ambil MBKM oleh kementerian dia tidak izin kan nanti akhirnya susah konversinya karena dia tidak melalui prosedur jadi kami juga mengatur saya lupa tadi menyampaikan itu juga diatur di dalam kebijakan boleh saja kamu mengambil MBKM yang dilaksanakan oleh kementerian tapi harus ada prosedurnya harus ada ada pembimbing di sini diatur seperti itu supaya nanti ketika selesai itu konversinya itu mudah memenuhi itu itu segera juga perlu diatur Dr. Elita kalau yang saya ceritakan tadi adalah MBKM yang kami laksanakan sendiri tapi kan ada juga MBKM yang dilaksanakan melalui kementerian melalui bekerjasama ada forum-forum misalnya kami ada dekan fakta teknik itu kan punya forum forum diberikan fakta teknik itu juga melakukan itu MBKM ada grup BUNN magang bersertifikat dan sebagainya itu kan juga bagian-bagian yang di mana mahasiswa itu terbuka untuk melakukan itu nah itu harus diatur kalau dia mau itu prosesnya seperti apa harus melalui seperti apa tidak semarangan nanti dia magang saya sudah selesai magang itu kan celaka nanti bagaimana progresinya kalau tiba-tiba dia lapor loh kamu magang di mana akhirnya malah enggak tahu itu mungkin kadang-kadang perlu diatur di dalam pendeman jadi alurnya ya Pak prosesnya yang tadi Bapak sampaikan di awal mulai dari pendaftaran sampai kemudian mereka mendapatkan konversi SKS baik untuk yang baru ataupun yang kurikulum peralihan gitu ya Pak Presel mohon izin kami kan untuk yang MBKM memang belum banyak kan dari mahasiswa kami yang ikut di program kampus merdekanya Kemendikbud kemudian selama ini yang ditunjuk itu adalah yang diminta memang PIC untuk dari universitas misalnya kampus mengajar ada PIC-nya dari universitas tapi artinya kalau tadi yang saya tangkap untuk bagaimana proses mahasiswa ini ketika magang kemajuannya dan lain-lain itu lebih kepada dosen PA-nya yang memonitor ya Pak Presel kalau itu betul betul pelaksanaannya evaluasi kemudian nanti bersabat versi itu kami kami letakkan pada kami percayakan pada PA-nya pemimpinnya karena dia yang paling tahu secara substansi dia paling tahu kalau prodinya produk akutansi ya pemimpin di progi sana yang lebih tahu dalam memonitor mengevaluasi kegiatan di BKM masih payah persangkutan sehingga nantinya ketika dikonversi itu bisa lebih tepat karena kan dari Kamediput sendiri kan ada dosen pendamping lapangan sendiri tuh Pak tapi dia kan lebih ke apa ya lebih ke mungkin keseluruhan begitu ya tapi untuk pemimpin yang disediakan itu lebih pada aspek umum ya pada umumnya tapi yang yang spesifik itu kan harus ada jadi kami meskipun dia ikut MBKM melalui kemendiput prodi yang bersangkutan masih selesai bersangkutan dia pertama harus mendaktar harus memberitahu pada UNHAS dan juga UNHAS menunjuk pemimpinnya dia harus tahu pemimpinnya kamu magang di sana apa-apa kan dia harus tahu kemudian secara perkaraan dia harus mengirimkan laporan kemajuan seperti itu nah ini harus diatur di dalam panduan tersebut kalau tidak nanti akan nanti kan juga nanti kalau tidak ada itu kan membingungkan jadinya kamu disana belajar apa tidak ada laporan tidak ada apa-apa kan repot kalau begitu repot saat konversi ya Pak tidak tahu yang sudah mereka pelajari baik masih ada dokter Mening yang akan disampaikan atau mungkin Bapak Ibu dari prodi atau dari tes post kurikulum yang lain intinya laksanakan dulu nanti belajar setelah dilaksanakan kalau ketemu di jalan baru kita diskusikan gitu ya Pak baik bagaimana dokter Mening masih sudah cukup kayaknya teman-teman ini alhamdulillah penjelasan dari Pak Prestawan tadi sudah rinci dan detil sekali terima kasih banyak Pak Prestawan Insya Allah jadi lebih sempurna buku panduan semoga yang paling penting segera diimplementasikan paling penting supaya misalnya Jarsin nanti bisa banyak belajar dari pengalaman kita itu kebanyakan belajar dari pengalaman jalan learning by doing ya baik baik mungkin kita cukupkan sampai sini Pak Prestawan nanti mohon untuk bisa dikirimkan yang tadi di review ya Pak oh iya nanti saya kira saya memenuhi semua tapi mau sampaikan saja secara terima kasih banyak Pak Prestawan baik ya gimana Pak Prestawan terima kasih atas ini saya juga senang berbagi pengalaman sharing dengan teman-teman di Yarsin mungkin nanti kalau dalam perjalannya kami sering kontak nggak apa-apa ya Pak Prestawan jangan lupa Pak Prestawan ini jadi terima kasih baik baik sekali lagi terima kasih kepada Pak Prestawan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Prestawan semakin menambah kejelasan apa nih yang akan kita lakukan untuk menyongsong MBKM dan insya Allah Pak kita akan memberanikan diri untuk launching di angkatan 2022 sekali lagi terima kasih Pak Prestawan atas masukannya itu kita akhirin mungkin kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Pak Prestawan Bapak Ibu semuanya terima kasih terima kasih amit amit